Woi, ada yang digulung nih, tapi bukan tiker. Yang mau kita gulung adalah pisang. Ya, betul sekali. Menu gabut kita hari ini adalah pisang gulung. Yang bisa membuat pisang kalian jadi berlipat ganda loh. Penasaran? Mau tau caranya? Ayo, langsung kita cemplungin. Siapkan pisang kepok dan harus pisang kepok ya, gak boleh diganti. Lalu kita blender tuh pisangnya. Jumlahnya terserah kalian, tergantung tingkat kesanggupan kalian membeli pisang. Setelah itu, dengan menggunakan kuas, kita oleskan di atas pans seperti ini nih. Terus, kita gulung seperti ini. Ulangi hingga kalian merasa cukup. Eng-ing-eng, pisang gulung udah jadi. Sajikan dengan topeng kesukaan kalian ya. Kalau kita hari ini pakai susu kental manis dan meses warna-warni. Ceplang-ceplung Ceplung sana Ceplung sini Gampang banget Pak, gue mau tanya dah. Lebih dulu mana sih, ayam atau telur? Telur lah. Kalau gak ada telur ya gak ada ayam. Eh, tapi kalau gak ada ayam, gak ada telur ya. Lah, jadi bingung gue. Tidak usah bingung, Pak. Jawabannya ayam duluan. Soalnya nih, Pak, tahun 2010, Para peneliti menemukan sebuah fakta Kalau protein yang dibutuhkan bikin cangkang telur itu Secara eksklusif cuma ada di ovarium ayam. Jadi otomatis ayam itu ada duluan. Paham? Oh, gitu ya. Terus, ayam asalnya dari mana dong? Hmm, ayam itu asalnya dari... Dari mana ya, Pak? Ah, cari tau sendiri aja deh. Gue juga jadi bingung, Pak. Ah, ya elah daripada ribet nyari tau ayam dulu Apa telur dulu Mendingan sekarang kita masak aja tuh Ayamnya jadi tongseng. Soalnya gue lagi lapar nih. Yaudah, benar. Gitu aja dah. Yuk. Pertama, kita haluskan bumbu-bumbu ini nih. 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih Tengah sendok ketumbar Tengah sendok jinten Dan 3 butir kemiri Dan Satu ruas jahe Pakai ulek kan apa pakai blender nih, Pak? Ngalusinnya Ya, pakai magic lah Nah, sambil komat kamit mulu Mba Dukun baca mantra Dengan segelas air putih Lalu bumbu disembur Nah, gitu dong. Ini baru murid gua Hihihihihi Yaudah, sekarang potong-potong tuh ayamnya Sesuai selera lu Gua mau tutup mata aja Tentang Anu Kita tumis kayu manis Cengkeh Dan pala Pakai minyaknya dikit aja ya Sekarang Masukin tuh bumbu halusnya yang tadi Cemplungin datu daun salamnya Lengkos Sama satu batang serai Yang diikat Aduk rata deh Masak deh Sampai bumbunya mematang Dan Udah matang nih, Pak Lah, cepet amatan Belum juga gua selesai ngomong Namanya juga pakai magic Yaudah Sekarang lu masukin deh tuh Potongan ayamnya Entah Anu Lu aduk rata deh Gua Harus banget ini Menggugah selera Nah Kalau udah rada matang rata Gak kayak muka lu tuh Yang dibawa rata-rata Nah terus Masukin kecap Tuangin 500 ml air Tambahin santan Masak deh Sampai mendidih Kalau bu ibu mau nambahin lada Garam Sama gula Juga boleh Sesuai selera ya Sambil dicicipi aja Kurangnya apa Eh Jangan lupa Sesekali diaduk ya, Tong Kalau ayamnya udah matang dan ngempuk Cemplungin lu Khol Cabai rawit yang banyak Sama tomatnya jangan lupa Masak deh sebentar Abis entuh Siap disajikan Aduh Gusti Ini wanginya mantap Warnanya mempesorna gini Bo Nah Makanya Lu tonton tuh cemplang-ceemplung Di Trans 7 Terus Polong Instagram cemplang-ceemplung Kalau mau lihat resep menu Menunya yang begini nih Widih Kagak sabar gua po Buat nyicip Paling mantep Kalau disajikan Pakai nasi anget nih po Beri tepuk tangannya dong Buat bangsa yang ala cemplang-ceemplungnya Kita icip ya po Muset dah Meledak banget ini di mulut po Semua bumbunya nyatu Rasanya luar biasa Iya kan Makannya Percaya sama gua Pokoknya Semuanya tinggal cemplang-ceemplung Cemplung sana Cemplung sini Gampang banget Aku sangat tidak menyukaimu putih Karena itu aku akan menyihirmu Hahaha Sekarang aku yang berkuasa Dan kini aku akan berubahmu menjadi Kuei-kuei cucur bawang Bapak istighfar Buruan lah yuk Jadi bikin cucur bawang agak Malah mainan berbi Betua juga Iya 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 Jadi Meluncur nih ke dapur Wih dih Udah lengkap nih bahannya Udah dong pak Tapi ada yang kurang nih po Mana bawangnya Buruan balikin Malah dipake main lagi Hehehe Iya nih nih Gua lupa Pertama-tama Masukkan bawang dan cabai rawit Kedalam plastik Habis itu Kita bikin babak belur Dah tuh mereka Hiya 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 Bro santai dong bro Kalau usah pake emosi juga Kali ngancurinnya Udah nih po Apalagi nih yang harus disikat Lu potong tuh Daun bawangnya Siap po Mumpung emosi gua masih membara Akan gua habisi daun bawang ini Hiyak 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 Bawang sama cabai Sudah merata menjadi satu Daun bawang sudah teriris-iris Abis ini ngapain lagi po Saatnya menyatukan bahan Agar semakin akrab nih Taruh bawang dan cabai Yang udah babak belur Kedalam wadah Masukkan juga nih Daun bawang yang sudah diiris Biar cihu ini Tambahin air Garam Kaldu Dan baking powdernya nih Minta panu Kita puter-puter deh Sampai pusing Ayo siap Udah nih po Udah pusing Berarti Sampai kita memasukkan nih Gen 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 kalian di atas api unggun po kakak perlu aduk tuh yang bener aduk sampai menjadi adonan siapa ini diaduk terus dan terus kan po gan gan udah jadi nih adonannya nih po kita cuekin dulu ya biar adonannya agak dingin udah kagak usah kelamaan tuh wanita tuh paling nggak bisa dicuekin sekarang mendingan lu cetak tuh adonan jadi bulet-bulet puter-puter di atas tangan sebelumnya basahin dulu tangan lu tuh dengan air biar agak lengket puter-puter sampe bulet merata siap nah kita kanu kalo udah bulet kayak gitu langsung udah tuh lu mandiin ke minyak panas siap po puter-puter puter-puter cemplu nah terus lu goreng tuh sampe warnanya berubah ke coklatan nah bener tuh si coklat itu tuh cakep kan hasilnya cakep banget nih po biar keliatan seger gue taroin daun ya po dan yang tidak boleh terlupakan the one and only saus sambal wow cantik banget ya langsung jadi pengen goli nih bola ke dalam gawang ini bukan sepak bola po ya elah iya iya cicip ah biar makin enak nih cocol dulu nih pake saus gini selamat menikmati krejiris Bitaro Andre Taulani istrinya krejiris Surabaya Maya Estianti krejiris Dusentara Sandra Dawi mau tau mereka bisa jadi krejiris karena makan apa? apaan? makan krejiris jadi kalau kita bikin itu krejiris kita bisa jadi kaya raya kaya rapi betul itu yaudah yuk kita masak krejiris aja alias nasi gila tapi kita ulek dulu ya bumbu halusnya oke ini canggih banget ini ulek kan kalau ada satu lagi gue mau beli nah yuk kita mulai masak nah lu tumis dah tuh bawang-bawang baynya terus masukin bumbu halus yang tadi kalau udah harum masukin sosis sama baksonya lo aduk-aduk aduk-aduk dah biar gak sembelit makan daging doang kasihinlah sayur terus masukin tuh semua jenis sausnya aduk rata sebentar po ini namanya nasi gila terus nasinya mana kita masak gilanya aja nasinya pakai nasi putih udah siap tenang ini dia nih rejin ice atau nasi gila ala cemplung-ceplung makanan ini katanya bisa bikin lo jadi setaji rapi iya po kalau sambil makan kalian selfie terus makannya di edit pakai muka rafi amat jadi kayak rafi amat kan yeay jayus lo sini gue cobain gimana po rasanya po rasanya wow gokel banget cemplung-ceplung cemplung sana cemplung sini gampang banget good afternoon sobat gabut surprise portodai kita akan mengundi masakan yang akan dibuat dan masakan yang terpilih adalah rolet yur sayur rola dempok so inggris malah salah ha ha yeay biarin aja dan inilah para pesertanya semua bersiap tiga dua satu mulai pertama-tama kita tumis bawang merah sama bawang putihnya nah kalau sudah tercium aroma-aroma persahabatan diantara mereka kita ulek deh sampai halus takkan lu kita bikin adonannya nih pertama kita bejek-bejek nih taunya sampai hancur kau hancurkan aku dengan sikapmu tak sadar kaneng aril menyakitiku stop 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 ya gitu kalau gak curhat ya halus lu mah udah kita lanjut aja campurin deh tuh tahu sama bawang halus yang tadi daun bawang garam lada kaldu terigu terus aduk deh yang rata supaya hubungan mereka makin merekat jangan lupa tambahin telur ibu-ibu terus aduk-aduk lagi deh ya kirain ditambahin cinta dan kasih sayang cukup hati aku aja yang disakiti yeee dipancing dikit aja lu curhat lu awal udah kita lanjut entah kan lu kita bikin si penggulungnya nih telur dadar hehehe ngapain lihat ginian bawaannya pengen makan pok yeee nanti dong kita bikin roletnya dulu nih entah kan lu kita tumpahin nih adonannya ke telur dadar terus kita gulung deh pakai daun pisangnya asyap editor musik lanjut deh kita kukus adonan roletnya selama 15 menit untuk ibu-ibu yang ada di rumah tatap kukusan ini tatap 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 wow amazing amazing hmm itu berkara mudah kok lanjut ah entah kan lu kita potong-potong deh supaya jadi roletnya kalau kayak ginian disajiin pandi kira ngelompok kukus hehehe mario kita hadirkan kita hadirkan and this is sis roll ade sayur light jemplung-jemplung the test is no wonder light fly me to the moon so rolling in the deep jemplung-jemplung jemplung-jemplung sanayio jemplung-jemplung so easy man